Keluarkan aku! Bibi! Aku ini bukan si Luman! Aku adalah yang... Tahu dari mana aku punya tinggi? Hah? Benda berharga! Bibi ada 12 putir! Bagi mu lebih baik aku tidak kembalikan? Hah, kakak! Pakai! Makan! Makan! Kenapa ini belum dipakai lagi? Setelah mengalahkan Kera Tumpai, Gokong disuruh gurunya untuk kembali menggunakan simpai emasnya. Mereka pun bahagia, namun beda halnya dengan si Luman Kerbau yang masih galau karena Putri Kipas belum juga kembali. Gumong meminta mereka semua tetap tinggal setidaknya sampai banjir di luar surut dan Putri Kipas pulang agar ia tak sendirian di rumah. Biksu Tong pun setuju lalu ia putuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di tempat Gumong. Masa aku menunggu istriku sendirian? Tidak ada teman mengobrol yang dikatakannya cukup masuk bakal. Makan! Makan! Peralih pada si Luman Gagak yang kini membawa Tingki bersama Parkit kecil entah mau kemana. Yang jelas ia malu berada di tempatnya karena sudah dipukuli oleh Gumong. Ketika sedang asik berjalan, Parkit melihat sebuah kendi labu dan kemudian dari dalam labu itu ada seseorang yang bisa bicara. Pak tidak keluar! Bukan lihat itu! Parkit pun memberitahu bibinya yang menanyakan si Luman apakah yang ada di dalam. Ternyata itu adalah Keratung Pei yang mengaku sebagai dewa. Dimana ia dikurung oleh si Luman yang sangat jahat. Keratung Pei meminta agar Gagak mau menghancurkan kendi tersebut menggunakan tenaga dari Tingki. Namun Gagak tak mau melakukannya karena di matanya mulut lelaki adalah pendusta. Keratung Pei mengatakan kejadian yang dialami Gagak untuk membuktikan bahwa ia adalah dewa yang sangat hebat. Lalu Gagak pun terkesima dan kini ia membawa kendi labu tersebut lalu menanyakan bagaimana cara ia menjalin hubungan dengan si Luman Kerbau. Keratung Pei punya ide dimana ia akan membantu Gagak dengan cara membuat Putri Kipas tidak setia pada Gumong. Bahkan ia akan membuatnya sangat murahan di mata si Luman Kerbau. Gagak pun heran karena ia tak mungkin bisa menyamar menjadi Putri Kipas. Karena Gokong pasti bisa tahu menggunakan mata apinya. Keratung Pei memberitahu bahwa Gagak harus menggunakan Tingki karena Tingki memiliki 12 pil ajaib dalam tubuhnya. Dan jika digunakan maka penyamaran Gagak tak akan ada yang bisa tahu. Setelah memberitahu Gagak, Keratung Pei pun meminta dilepaskan namun Gagak tak mau dan ia akan membebaskannya jika saran Keratung Pei terbukti sudah manjur. Setelah merayu Tingki, si Luman Gagak pun mendapatkan 12 pil ajaib yang dimaksud Keratung Pei. Kini ia bersama Parkit menalan pil tersebut dan merubah menjadi Putri Kipas beserta asistennya. Setelah itu ia pergi ke tempat Gokong. Gokong pun sangat gembira melihat Putri Kipas kembali lalu ia bersumpah bahwa dirinya telah melupakan si Luman Gagak dan sangat membencinya. Sedikitpun Gokong tak tahu bahwa kini ia bicara pada si Luman Gagak. Gokong menanyakan ayah dan ibunya dan hal ini membuat Gagak agak sedikit bingung untuk menjawabnya. Tika malam tiba, Patkai melantutkan puisi di bawah sinar rembulan sambil merindukan di Chang'e. Tiba-tiba Gagak menyamar menjadi Putri Kipas datang menemui bersama Parkit. Ternyata kakak suka puisi juga. Putri Kipas mengajak Patkai minum arak sambil makan-makan. Ia pun mulai menjelek-jelekan Gokong lalu memulai memuji-muji Patkai si Raja Cinta. Setelah minum banyak, Patkai pun tak merasa mabuk sedikitpun dan hal ini membuat Gagak bingung. Lalu ia menggunakan ilmu sihirnya agar Patkai tak sadarkan diri. Sial karena ternyata Putri Kipas menyebak Patkai. Ia sengaja pura-pura tidur di samping Patkai dan mengatakan bahwa Patkai sangat perkasa tadi malam. Patkai pun sangat kaget karena itu adalah istri Kak Kerbau. Ia pun tak percaya pada apa yang Putri katakan dan merasa ia tak melakukan apapun dengannya. Namun Patkai hanya tahu bahwa ia mimpi basah dengan Dik Chang'e. Patkai sangat tak percaya jika ia telah meniduri kakak Kipas. Tiba-tiba asisten Putri Kipas masuk kamar dan kaget melihat mereka berduaan. Lalu ia akan mengatakan bahwa Patkai enak-enak bersama istrinya. Patkai pun ketakutan lalu memohon agar asistennya tak memberitahu kejadian ini pada kak Kerbau. Akibat kejadian itu Patkai pun kebanyakan bengong karena ia bingung juga ketakutan atas apa yang telah ia lakukan. Ketika gemong datang Patkai pun salah tingkah juga amat ketakutan. Hal ini membuat semuanya bingung namun Patkai kini sangat tersiksa karena gagak terus menggodanya di depan semua orang yang sedang makan. Gumong pun mengajak Putri ke kamar untuk membahas sesuatu. Patkai yang takut Putri mengatakan perselingkuhan mereka ia pun mengikutinya. Lalu menguping dari balik pintu kamar Gumong. Mendengar Putri berselingkuh bahkan telah tidur bersama lelaki tersebut Gumong pun sangat marah. Lalu Putri mengatakan bahwa Gumong pun kenal pada lelaki-lelaki itu. Dan ini membuat Patkai sangat ketakutan. Mendengar hal ini Patkai pun lari terbirit-birit dan segera mengambil barang-barangnya untuk pergi. Ia pun rurusuan akan pergi sambil pamit pada gurunya. Tiba-tiba Gumong pun masuk ke kamar itu yang membuat Patkai gemetaran. Gumong mengajak Gokong mencari selingkuhan istrinya dan memberinya pelajaran. Namun Gokong menolaknya. Karena ia tak mau masalah cinta dan Gokong menganggap itu impas. Karena Gumong pun suka berselingkuh. Gumong sangat kecewa pada Gokong. Lalu ia menghampiri Patkai sambil membuatnya berkeringat. Gumong mengajak Patkai mencari laki-laki itu. Dan mau tak mau Patkai pun mengikutinya. Karena jika menolak maka ia khawatir Gumong akan curiga. Setelah baca buku Harian Putri Kipas ternyata laki-laki itu memiliki ciri fisik mata sipit. Kulit putih dan berhati sangat baik. Patkai pun berusaha kabur namun Siluman selalu memanggilnya. Kulit keluar keringat ingin. Sudah lupakan saja. Aku tahu. Mata sipit. Kini Patkai menemani Gumong mencari Siluman bermata sipit di sekitar mereka. Gumong pun menghajar Siluman Badak yang memiliki mata sipit. Namun setelah babak belur Gumong pun baru sadar bahwa Siluman Badak bukanlah laki-laki yang ia cari. Karena menurut istri Badak bahwa ia bersama suaminya baru tiba di sana pagi tadi. Jadi tak mungkin ia selingkuh bersama istri Gumong. Kami baru kembali pagi ini. Iya kak. Tanya Dewa Gumong benarkah? Kau ini sudah salah orang. Karena salah orang Gumong pun pergi ke pantai lalu melompat. Patkai pun menangis terseduh-seduh karena ia pikir Gumong telah bunuh diri. Salahkan aku yang bernasib siang. Kenapa kau begini bunuh diri kecil ke laut? Tiba-tiba Patkai melihat Kura-Kura terlempar ke sampingnya dengan cangkang terpisah. Ternyata Gumong tidak bunuh diri melainkan mencari Siluman Kura-Kura dan menghajarnya karena ia pikir Kura-Kura lah yang meniduri istrinya. Setelah dihajar habis-habisan, Gumong pun sadar bahwa Kura-Kura matanya tidak sipit. Yang artinya ia salah orang lagi. Siapa lagi? Eh kakak. Patkai pun menasihati Gumong agar ia bisa mengendalikan emosinya dan... Kini mereka pun pulang dan langsung ikut makan. Gumong mengatakan bahwa ia telah mencari lelaki itu namun hil. Ketika Biksu Tong menasihatinya, Gumong pun yakin bahwa lelaki selingkuhan istrinya adalah Tong Sam Chong. Mendengar gurunya dipitnah, Wucing marah pada Gumong. Lalu ia menantang Gumong namun kini Gokong lah yang maju untuk melawan Gumong. Karena mereka pasea, Patkai pun melerai sambil mengatakan bahwa ialah laki-laki itu. Gumong pun akan menghajar Patkai yang telah tega meniduri istrinya dan tiba-tiba... Putri Kipas Asri pun datang dan mengatakan bahwa ia tak mungkin berselingkuh. Semuanya heran karena kini ada dua putri kipas dan dua asistennya. Gokong pun menggunakan mata apinya untuk melihat manakah yang asli. Namun sial karena Gokong pun tak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Patkai pun lega karena yang ia tiduri semalam belum tentu kakipat. Putri Kipas marah pada yang satunya namun yang satunya mengatakan bahwa ia punya kipas palem. Dan ternyata keduanya pun punya kipas palem. Setelah puas Pak Kipas Kipas, Putri Asri sadar bahwa ia adalah siluman gagah karena dulu Gumong menghadiakannya kipas palem. Kini kedua putri pun mulai cekcok kembali. Tiba-tiba pengawal pun datang sambil mengatakan bahwa ayah putri Kipas sudah kembali. Namun karena mereka singgah di kampung tetangga dulu karena kecapean. Gokong pun tertawa karena malam ini ia bisa istirahat dan besok jika ayah putri tiba maka akan ketahuan. Mana putri yang asli dan mana putri yang palsu. Ketika di kamar gagah pun kebingungan karena jika ayah Gumong kembali maka tamatlah riwayatnya. Dan penyamarannya bisa terbongkar. Tiba-tiba Kratumpai berkata agar gagah penang saja karena gagah bisa gunakan pil lainnya milik Tingki. Untuk mengubah kenalan gagah menjadi ayah juga ibu Gumong. Tiga hari kemudian baru dibebaskan. Kamarnya mengacapkan yang asli dan yang palsu. Tingki masih punya 10 pil. Esok harinya Raja Negeri Losa pun sudah kembali dan ia pun mulai kejang-kejang. Setruknya kambuh karena melihat putrinya ada dua. Apa duka? Gokong pun meminta agar Raja menyebutkan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu ibunya mengajukan beberapa pertanyaan dan kedua putri pun sama-sama bisa menjawab. Bahkan luka juga tanda lahir yang mereka miliki pun sama percit. Hal ini membuat mereka semua kebingungan. Sama lagi? Gokong meminta agar Ratu menggunakan taktik yang lain. Lalu ibu Ratu mulai menanyakan tanggal kelahiran putri, kelahiran Gumong, beserta tanggal penting-penting lainnya. Lalu gagak menjawab semuanya dengan benar. Dan putri kipas pun heran karena gagak bisa tahu semuanya. Namun ibu Ratu mengatakan bahwa putrinya tak pernah mengingat tanggal-tanggal penting bahkan ia sangat manja. Putri kipas pun meraju karena ibunya mengatakan kejelekan dirinya di depan banyak orang. Dari sini ibu Ratu mulai tahu putri kipas yang sesungguhnya. Setelah tahu yang palsu mereka pun akan meringkusnya. Namun tiba-tiba datanglah Raja juga Ratu dan kini ada empat orang kemar yang sulit dibedakan. Mana yang asli dan mana yang palsu. Ketika semuanya kebingungan, Wucing pun menyarankan agar meminta bantuan Ang Hai Ji yang kini mengikuti Dewi Kuan In. Lalu Gokong menyuruh Wucing pergi ke tempat Ang Hai Ji dan meminta semuanya istirahat sambil menunggu Ang Hai Ji. Ketika akan istirahat, Gokong heran melihat ada kendilabu yang tergeletak. Peres, makan! Kok ada kendilabu di sini?